kembali lagi bersama kita di channel garis lurus untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi soal SKB perikanan CPNS 2019 yang kira-kira akan diselenggarakan di bulan September sampai dengan Oktober jika tidak terjadi kemunduran jadwal lagi ya mudah-mudahan aja bisa dipastikan ya kita langsung aja coba ke soalnya Oke untuk soal nomor satu kita mulai berikut ini adalah jenis-jenis alat tangkap yang termasuk dalam buka tawala pertengahan atau midwater troll kecuali otor trolls stream trolls bintros otor twin trolls petros ya untuk di pertengahan ya semuanya di pertengahan kecuali yang bintros karena bintros ini dioperasikannya di dasar perairan Oke kita pilih saja ya betul next lanjut kita ke soal berikutnya berdasarkan konstruksinya jaring jilnet yang terdiri dari 3 lapis yaitu jilnet lapis 2 jilnet tetap trammel net jilnet biasa set net ya dari kelima pilihan ini yang tepat adalah trammel net ya trammel net adalah nama lain dari jaring jilnet 3 lapis oke kita pilih lagi ya sip benar dan lanjut ke soal berikutnya soal nomor 3 penggunaan jaring jilnet lapis 3 dikhususkan untuk menangkap ya target sasaran untuk jaring jilnet lapis 3 atau trammel net itu dikhususkan untuk menangkap sasaran jenis udang ya oke ke soal nomor 4 kita berada di posisi nomor 18 berikut adalah yang termasuk ke dalam jenis alat tangkap pukat tarik kecuali ya karena dia pertanyaannya adalah kecuali berarti yang bukan ya yang bukan kalau pukat tarik berarti yang bukan adalah pukat dorong jelas sekali cukup mudah ya soalnya nomor 5 soal nomor 5 jaring jilnet yang terlihat pada gambar adalah ya kita perhatikan disini jaring jilnet ini dioperasikan di dasar perairannya di bawah maka sudah jelas ini adalah jilnet dasar lah lanjut ke soal nomor 6 berikut adalah jenis-jenis alat tangkap yang termasuk ke dalam pukat halat atau pukat halat dasar atau bottom row kecuali oke dia tanyanya kecuali berarti kalau kecuali pilihannya pair trolls, outer trolls, beam trolls, stream trolls atau outer twin trolls ya kalau yang kecuali berarti adalah twin trolls karena outer twin trolls ini dioperasikannya di kolom atau di pertengahan perairan ya benar sekali kembali kita berada di posisi nomor 10 sekarang ya nah perhatikan gambar bagian jaring jilnet yang terlihat pada gambar adalah oke perhatikan badan jaring jilnet itu dikatkan di kedua taliris ada taliris atas taliris bawah kalau di gambar ini berarti dia menunjukkan di taliris atas oke ya untuk soal nomor 7 kita masih benar dan kita masih lanjut ke soal nomor berikutnya ya alat tangkap ikan jaring berbentuk 4 persegi panjang ya alat tangkap jaring yang berbentuk 4 persegi panjang definisi dari operasi jilnet ya sip benar kembali oke guys kita masih bertahan dan lanjut ke soal nomor 9 proses pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkapan ikan ke kapal pengumpul tergolong tindakan nah ini adalah salah satu kegiatan yang dilarang ya atau karena dia data hasil tangkapan itu tidak dilaporkan jadi namanya termasuk illegal fishing juga gitu ya nah namanya dari aktivitas ini pemindahan pemindahan hasil tangkapan di tengah laut itu namanya transikman next ke soal nomor 10 guys oke bagian alat tangkap jaring insang yang berfungsi mengikatkan jaring bagian atas nah jaring bagian atas tadi seperti gambar yang sebelumnya soal sebelumnya itu namanya taliris atas ya ya lanjut ke soal nomor 10 kita masih berada di posisi 4 disebut jaring jilnet karena tertangkapnya insang dengan jilnet yaitu nah ini adalah teknik penangkapan dengan jilnet operasi penangkapannya menjebak ikan itu terjerat terjeratnya ikan terjerat di sekitar operculumnya atau operculum ini adalah penutup insang ya benar lagi sampai nomor 11 kita masih benar ya sekarang kita berada di posisi nomor 2 nah oke soal berikutnya jaring jilnet yang dioperasikan atau dipasang pada permukaan perairan disebut drift jilnet floating jilnet surface jilnet mid water jilnet atau bottom jilnet ya karena dia pertanyaan adalah operasinya di permukaan perairan maka jawaban yang paling tepat adalah yang surface jilnet oke ini sepertinya lebih dari satu jawaban selain surface jilnet dia juga ada floating jilnet nah dua ini adalah jawaban yang tepat oke kalau drift itu dihanyutkan mid water jilnet itu di pertengahan atau kolom perairan dan bottom jilnet itu adalah di dasar oke ya benar sekali guys oke ternyata kita turun ke posisi nomor 3 nomor 13 fungsi tali kerut padahal tangkap pursin adalah untuk mencegah larinya gerombolan ikan ke arah tengah, bawah, samping, atau atas oke dari 4 pilihan ini yang tepatnya adalah yang bawah karena pursin ini apa namanya mencegah ikan itu kabur dari arah bawah dia berenang ke arah bawah makanya dikasih halik kerut menutup arah bawah ya soal ke nomor 14 metode pengoperasian jaring jilnet dengan cara dihanyutkan yang disebut surrounding jilnet fixed jilnet drift jilnet surface jilnet tremor net ya maka jawaban yang paling tepat adalah drift jilnet oke surrounding jilnet itu di mengelilingi atau melingkupi mengurung ya mengurung ikan fixed jilnet itu di dioperasikan dengan tetap surface itu di permukaan tremor net itu di dasar perairan dan untuk mengangkat udang jadi yang paling tepat adalah drift jilnet oke good job kita kembali ke posisi nomor 2 masih bisa mengejar menurut bahan benang jaring jilnet menggunakan ya ini lebih dari 2 jawabannya kalau jaring jilnet itu ada 2 jenisnya bahan pembuatnya itu adalah monofilamin dan jenis multifilamin monofilamin itu seperti 1 serat dan ini banyak serat gitu ya jenis benangnya ya benar sekali selanjutnya ke soal nomor 16 untuk mencegah membelinya branch line pada alat tangkap online maka perlu dipasang nah ini jawabannya adalah hook pemberat swivel atau pelampung ya benar sekali jawabannya adalah swivel sampai nomor 17 beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi palka ikan sebagai berikut kecuali oke jawabannya kecuali palka yang berinsulasi dengan refrigerasi mekanik pendingin mampu menyerap panas ikan dan mengeluarkan panas dari dalam palka ke luar dapat mengatasi masalah bertumbuhnya bakteri pada ikan mampu mengeluarkan udara busuk yang ada di dalam palka nah dari kesemua ini syarat yang utama semuanya ada kecuali berarti yang bukan yang bukan itu adalah yang palka harus berinsulasi dengan refrigerasi mekanik pendingin ini gak harus jadi masih bisa digunakan alternatif dengan es curah gitu ya oke oke guys kita berada di puncak kelas men nomor 18 fishing ground troll yang baik adalah daerah yang bebas dari jangkauan kapal pengawas daerah yang dasar perairannya berlumpur berpasir serta rata daerahnya tidak berkarang dan dekat dengan pantai daerahnya berkarang dan banyak terdapat ikan hias ya kalau fishing ground troll yang baik itu adalah daerah yang permukannya rata ya berlumpur dan berpasir jadi dia tidak akan mengurus ekosistem demersal jika dia daerahnya seperti terdapat terumbu karang padang lamun dan lainnya itu merusak jadinya fishing ground trolls alat ngkauk trolls ini adalah merusak alat tangkap yang merusak makanya untuk supaya dia dioperasikan yang baik yaitu daerah yang dasar perairan selanjutnya soal nomor 19 salah satu alat tangkap yang dilarang penggunaannya dalam kegiatan penangkapan adalah jenis alat tangkap bukat alat tangkap jenis ini dilarang karena karena penggunaan alat tangkap jenis bukat membutuhkan biaya operasional yang besar sehingga dapat mengurangi bahkan merugikan nelayan karena penggunaan alat tangkap jenis bukat mencemari perairan sehingga membahayakan ekosistem perairan sekitar yang ketiga cara penggunaan alat tangkap jenis bukat mengancam sumber daya perairan dan sumber daya ikan pada khususnya mengingat pengoperasiannya yang dilakukan pada ikan dan bersal saja yang keempat karena penggunaan alat tangkap jenis bukat mengancam sumber daya perairan dan sumber daya ikan pada khususnya Mengingat pengoperasiannya yang dilakukan di permukaan perairan Dan yang terakhir Karena penggunaan alat tangkap jenis bukat Mengancam sumber daya perairan dan sumber daya ikan pada khususnya Mengingat pengoperasiannya tanpa memperhatikan ukuran ikan yang ditangkap Baik ikan pelagis maupun demersal Nah dari kelima pilihannya berarti yang paling tepat adalah Yang terakhir yang kelima ya Nah yang ini Oke kita klik saja Ya kita masih berada di puncak kelas semen Soal nomor 20 Kedudukan surface jenet dalam air adalah Jaring dikerutkan Dibiarkan hanyut terbawa arus Jaring dikerunkan secara melingkar Diberi Pemberat agar tenggelam Oke Nah surface jenet itu dioperasikan di permukaan perairan Itu dibiarkan hanyut terbawa oleh arus Oke guys Cukup sekian 20 soal di video pertama kita Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang belajar untuk persiapan SKB Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini Klik like Subscribe dan juga komentar di bawah Kemudian juga bisa share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa bermanfaat buat yang lain Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton!